Konflik pengelolaan magam Raja-Raja Sumnop di Asta Tinggi antara Yayasan Panembahan Somala YPS dengan Yayasan Penjaga Asta Tinggi yang pasti kembali memanas. Ini terjadi setelah Senin Siang, Kubu Yayasan Panembahan Somala mencoba mengambil alih pengelolaan magam Raja-Raja Sumnop tersebut. Kedatangan pengurus tinggi YPS di Asta Tinggi dihadap para jurukunci yang berada di bawah naungan Yayasan Penjaga Asta Tinggi atau ya pasti. Sejumlah jurukunci makam Raja-Raja Sumnop di Asta Tinggi marah saat melihat rombongan pengurus Yayasan Penembahan Somala atau YPS datang ke areal makam. Kemarahan ini dipicu oleh rencana YPS yang akan mengambil alih pengelolaan makam Raja Sumnop di Asta Tinggi. Padahal berdasarkan SK Gubernur Jatim, pengelolaan makam diamanahkan pada jurukunci yang berada di bawah naungan Yayasan Penjaga Asta Tinggi atau ya pasti. Padahal menurut keputusan Gubernur tahun 2014 nomor 188 menyatakan bahwa Yayasan Penjaga Asta Tinggi bahwa status kememilikan Asta Tinggi itu adalah pemilik Yayasan Penjaga Asta Tinggi. Ini keputusan Gubernur. Dan siapa pengelolanya? Pengelolanya dari Asta Tinggi itu adalah Yayasan Penjaga Asta Tinggi dan Balai Pelestarian Jagar Budaya Mojokota. Ini sudah jelas SK-nya. Menghindari keributan, para pengurus Yayasan Penembahan Somala atau YPS pun pulang. Meski demikian, mereka tetap akan lakukan upaya untuk mengambil alih pengelolaan makam Raja Sumnop di Asta Tinggi karena memiliki dasar hukum yakni berupa SK Raja-Raja Tempo dulu. Yang 310 tahun Yayasan tak masuk ke Asta di Hadang. Dengan alasan itu, akibatnya apa? Jaga Asta yang banyak meninggal di antara tahun 2006, kami 2006 sudah bersorasi, sekarang itu ada 30 jaga-jaga yang meninggal. Tidak tahu di banyak siapa yang mengangkat, bagaimana tanah pecatannya, bagaimana setelah itulah yang kami akan masuk untuk memperbagi manajemen itu. Asta Tinggi merupakan areal pemakaman bagi Raja-Raja Sumnop. Kawasan ini menjadi destinasi wisata religi yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada bulan puasa. Hingga kini, pengelolaan makam berada di bawah Yayasan Penjaga Asta Tinggi atau Ya Pasti. Didi Setiabudi melaporkan untuk NET.